Ini warna hijau, kalau dipentong namanya Green Gecko. Mungkin kamu mengenalnya sebagai hijau muda saja, atau yang paling gampang buat dibilang. Kenapa sih bisa muncul sebutan hijau miskin? Dari mana asalnya? Warna hijau miskin secara visual lebih cerah ketimbang hijau-hijau lainnya. Di realitas masyarakat, warna semacam ini dapat mudah ditemui di properti macam rumah penduduk atau kos-kosan. Sebutan hijau miskin merepresentasikan stereotip yang dilekatkan padanya. Bahwa warna ini identik dengan kelompok masyarakat enggak mampu. Kami pun berusaha melacak gimana asal-usul kemunculan sebutan hijau miskin. Setidaknya ada dua alternatif jawaban. Yang pertama, mungkin paling mendekati dan ini ada hubungannya sama TNI. Ya, kamu enggak salah dengar. TNI punya program namanya TNI Manunggal Membangun Desa. Program ini intinya dilaksanakan untuk membangun percepatan pembangunan di daerah-daerah kecil. Pembangunannya lebih ke arah fisik mulai dari mengaspal jalan, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, sampai mengecat ulang rumah-rumah warga. Coba, kamu tebak apa warna catnya? Benar, hijau miskin. Kalau dicermati, warna hijau dipilih agar selaras dengan identitas tentara sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program. Tapi ada pergeseran, hijau kemudian jadi identitas orang-orang miskin sebab yang jadi target program berasal dari kelompok ekonomi bawah. Selain sebagai warna abri atau TNI, ada kemungkinan warna cat ini populer bagi kelas bawah lantaran harganya memang murah. Cat hijau miskin bisa ditembus dengan harga 10 ribu rupiah kalau kamu mau beli eceran. Kalau dibanding cat material, pilihan lebih murah sih rata-rata. Alternatif jualnya di ecer. Kalau sekarang, ya banyak yang beli warna hijau stabilo, warna-warna hijau gitu. Biasanya buat rumah, buat kontrakan, buat kos-kosan, ada buat tergandung sih. Ada yang buat bikin murah karena harganya murah, terus bisa di ecer. Kalau di material kan nggak bisa sekilohan. Nah, kemunculan hijau miskin sebetulnya nggak dari situ aja nih. Pada 2007, pemerintah memutuskan konversi minyak tanah ke LPG. Tujuannya yakni mengurangi subsidi minyak tanah yang dianggap bikin kas negara boncos. Ditambah, subsidi minyak tanah banyak yang nggak tepat sasaran. Data kementerian SDM sebut 50 persen kelompok ekonomi menengah nikmati subsidi minyak tanah. Padahal, target utamanya yakni kelompok ekonomi bawah. Pemerintah pun ambil sikap dengan konversi minyak tanah ke LPG. Alasannya, biaya produksi LPG lebih murah. Targetnya ditujukan untuk kelompok miskin dan UMKM. Maka jadilah kemudian gas LPG yang kita kenal sekarang. Apa yang mencolok? Betul sekali, warnanya yang hijau miskin. Nggak ada alasan spesifik kenapa warna hijau kayak gitu dipilih pemerintah. Namun kalau kata Yusuf Kala, Wapres waktu itu warna hijau dipilih agar enggak identik sama partai penguasa. Usulan untuk kasih warna kuning sempat mencuat. Tapi JK menolaknya karena ia nggak mau dikaitkan sama partainya, Golkar. Biru muda juga jadi opsi. Tapi nggak jadi sebab lekat sama warna partai SBY. Sejak saat itu, warna hijau miskin menyatu dengan kenyataan masyarakat Indonesia. Ia jadi gambaran tentang apapun yang murah. Kayak kos-kosan misalnya. Saya pilih hijaunya itu secara umum ya. Kalau itu kan adem gitu ya. Ya filosofinya pengennya sih tempat yang saya cat itu nanti bisa mendatangkan kedamaian gitu kan. Bikin adem gitu. Terus kenapa hijaunya itu? Itu juga saya dalam merenovasi itu kan pertimbangkan juga faktor efisiensi gitu lah. Sebenarnya macam ikonik. Nah itu ikoniknya ya beda gitu loh. Supaya dari kejauhan tuh justru noraknya itu mungkin yang dianggap miskin itu akan dikenal sama orang gitu kan. Jadi mulai ditandai gitu loh. Jadi kalau misalnya ada temenmu yang ngejek, kok cat kosanmu hijaunya iskin sih? Jawab aja, ini semua karena negara.